Intro Oke selamat datang dan jumpa lagi bersama saya Gian Sugiana Sugara Dalam program belajar konseling episode ke 7 Kali ini saya akan berbicara terkait teori konseling yang fenomenal Yang mungkin Anda pernah mendengarnya Teori konseling berpusat pribadi atau person center therapy Nah seperti yang mungkin Anda pernah dengar atau pernah Anda baca Bahwa person center therapy ini dikembangkan oleh seorang psikolog ternama Seorang revolusionis dalam bidang psikologi namanya adalah Carl Ransom Rogers Jadi Rogers adalah seorang yang evolusi ya Bagaimana dia membantu mengubah paradigma perkembangan psikologi Yang ibaratnya asal mulanya berorientasi pada psychoanalisis atau psikodinami Kemudian behavior yang cenderung fokus pada bagaimana stimulus respon Dan mengeluarkan sebuah teori baru yang dinamakan dengan person center therapy Ini membedakan dari teori-teori yang ada sebelumnya Kenapa? Karena teori ini memiliki pandangan yang sangat positif sekali pada orang itu Dan ini bisa dilihat sebetulnya dari bagaimana Rogers itu hidup Karena Rogers itu hidup di daerah Ileonis dan lahir pada tanggal 8 Januari 1902 Dan kemudian dia masuk ke University of Wisconsin dalam bidang agrikultura asalnya Dan dia juga pernah menempuh pendidikan sejarah Dan Rogers hidup di lingkungan keluarga yang harmonis dan juga taat beragama Ia termasuk anak yang tertutup yang menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan berimajinatif serta refleksi Nah ini coba kalau kita lihat Rogers itu dididik dengan lingkungan yang positif Orang tuanya taat beragama dan harmonis kehidupannya Sehingga bisa kita lihat bahwa pengalaman-pengalaman hidup Rogers itu Mendasari bagaimana sebuah teori baru itu berkembang Kemudian Rogers lulus tahun 1924 Ia masuk ke Union Theological College of Columbia Di sana ia mendapat pandangan filsafat mengenai agama dan liberalisme Dan pada tahun 1926 ia pindah ke Teacher College of Columbia Untuk belajar psikologi klinis Jadi dia mengambil psikologi klinis Dan memperoleh gelar MA Master of Arts pada tahun 1928 Dan doktor pada tahun 1931 di Columbia University Nah yang paling membuat Rogers berbeda adalah dari pengalaman praktiknya dia Dia pernah praktik di klinik bimbingan anak pada tahun 1931 sampai 1940 Dan akhirnya dia menerima jadi guru besar Jadi profesor di Ohio State University Dan juga menjadi dosen di University of Chicago dan University of Wisconsin Tahun 1946 sampai 1957 Rogers menjadi presiden APA American Psychological Association Dan meninggal pada tahun 4 Februari 1987 karena serangan jantung Jadi dilihat dari stories Rogers Rogers itu dididik dari keluarga yang harmonis saat beragama Kemudian tentu ibadatnya peduli dengan pendidikan Bagaimana dididik dengan pengalaman positif yang dia alami Dididik dengan cara yang humanis Yang penuh keterbukaan, rasa percaya Itu akhirnya mempengaruhi dia terhadap bagaimana cara melakukan praktik di dalam psikologi itu sendiri Sehingga teori yang asal mulanya deterministik dalam paradigma psychoanalisis Ataupun mekanistik dalam perspektif majab psikologi behavioristik Ini ditentang dalam teori Rogers Rogers adalah founder dari humanistic movement Yang memposisikan bahwa manusia itu menentukan hidupnya Dan manusia itu punya potensi ingin merealisasikan dirinya Nah sebetulnya pemikiran Rogers itu sendiri banyak sekali berpengaruh di dalam teori counseling Bahkan bisa dikatakan semua teori counseling yang ada Pada dasarnya perlu mengerti dan memahami dulu terkait dengan Rogerian ini Atau person center therapy Sehingga bisa dimaknai bahwa sebetulnya person center therapy ini adalah sebagai basic dari teori counseling yang ada Sehingga kalau misalkan Anda ingin mahir counseling Maka person center therapy adalah sebagai dasar dari teori yang perlu Anda mengerti Nah kemudian selain Rogers di dalam teori person center juga ada pengaruh besar dari Abraham Maslow Anda mungkin pernah dengar Maslow dari teori terkait dengan need ya Kebutuhan bahwa manusia itu bergerak sesuai dengan kebutuhannya Dan bahwa setidaknya ada hirarki kebutuhan yang harus dipenuhi dari orang gitu Dan orang bergerak pada ujungnya adalah yang paling ujung dari hirarki kebutuhan itu adalah aktualisasi diri Nah jadi Maslow itu terpengaruh juga oleh pemikiran dari Rogers Dan memposisikan bahwa sebetulnya manusia itu tidak dikendalikan oleh lingkungan Manusia juga tidak dikendalikan oleh faktor determinis tertentu Tapi manusia mampu untuk mengarahkan dirinya mau menjadi seperti apa dan mau kemana Jadi hakikat manusia dari pandangan person center therapy ini memang sangat positif Bahwa di dalam pemahaman Rogers person center therapy Seorang konselor itu harus meletakkan tanggung jawab proses counseling itu pada klien Bukan pada konselor Bahwa keberhasilan, tujuan, arah semuanya adalah sangat bergantung pada klien Konselor adalah orang yang merefleksikan dari pengalaman itu Nah menurut Rogers ada tiga atribut yang mampu menciptakan iklim pertumbuhan Di mana individu dapat gerak maju Nah istilah dari Rogers adalah bagaimana counseling itu menciptakan iklim yang penuh rasa percaya Penuh kedamaian Sehingga orang itu tergerak untuk maju ke arah yang positif tentunya Nah yang pertama yang perlu diciptakan adalah yang pertama Keaslian Genuinitas Jadi seorang konselor dalam melakukan layanan itu harus genuine Karena sebetulnya ketika konselor genuine maka Konselor sedang membantu klien untuk merefleksikan dirinya supaya genuine juga Jadi genuine itu kita asli, kita tidak bertopeng, kita punya karakter Itu sama aja mau di lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C Genuine kita apa adanya menjadi diri kita sendiri Itu genuine Kemudian yang kedua ada unconditional positive regret Atau penghargaan diri tanpa syarat Jadi penghargaan tanpa syarat ini sangat penting sekali Karena ketika konselor menerima klien untuk membiarkan dirinya menjadi dirinya Itu sebetulnya bagian cara bagaimana klien menemukan apa yang ingin dia cari dalam hidupnya Sehingga sebetulnya penghargaan tanpa syarat ini memang secara implementasi praktis adalah Kita membantu klien mendengar klien untuk menjadi dirinya sendiri Tidak untuk menjadi keinginan konselor Nah itu bagian sangat penting sekali dalam proses kaunseling Kemudian yang terakhir adalah empathic understanding Atau akurat empathic understanding Bagaimana sikap empathic dan empathic menjadi salah satu tools yang efektif Dalam melakukan sebuah jaringan hubungan yang harmonis itu Sehingga dalam paradigma lojirian atau personal scatter Maka tiga hal ini Genuinitas atau keaslihan Kemudian unconditional positive regret Dan empathic merupakan konsep pokok atau yang perlu diciptakan di dalam suatu hubungan kaunseling Nah kemudian proses kaunseling Berbeda dengan teori-teori sebelumnya Jika seandainya teori sebelumnya Memfokuskan ada yang berorientasi pada teknik Ada yang berorientasi pada eksplorasi assessment masa lalu Nah projirian person center therapy Fokus pada tujuan kaunseling adalah Fokus pada bagaimana membantu klien mencapai tingkat yang lebih besar Dalam kemandirian dan integrasi Dengan demikian tujuan kaunseling itu adalah Untuk memberikan iklim yang kondusif Untuk membantu individu mencapai aktualisasi diri Sekali lagi Tugas kaunselor adalah menciptakan iklim yang kondusif pada diri klien Sehingga klien itu menemukan sendiri bagaimana caranya dia untuk mencapai aktualisasi diri itu Nah sehingga fungsi dan peran kaunselor Di dalam teori person center office yaitu Kaunselor harus menjadi refleksik Seperti cermin, merefleksikan Dan peran kaunselor ini berakar pada cara kaunselor bersikap Bukan pada teknik Jadi membuat klien, bukan pada teknik membuat klien melakukan sesuatu Tapi cara atau pribadi kaunselor bagaimana cara untuk mendekati klien Menjalin relasi dengan klien Sehingga klien itu menemukan Begitu kaunselor itu hangat Begitu kaunselor itu sangat baik Dan akhirnya ada trust di sana Itu adalah bagaimana teknik itu bukan sesuatu yang dikatakan Tapi bagaimana pribadi kaunselor itu sendiri Dalam menjalin sebuah hubungan Karena tujuan dari kaunselingnya adalah menciptakan iklim yang kondusif Sehingga kaunselor sebetulnya Di dalam proses kaunselingnya Lebih ke bagaimana cara untuk merefleksikan pengalaman dari klien itu sendiri Oke Kemudian Di dalam proses kaunselingnya pun Sehingga si klien itu Asal mulanya tidak berdaya Merasa tidak berarti Tapi dengan kemampuan empati dari kaunselor Maka klien merasa ada yang men-support dia Ada yang percaya pada kemampuan dia Sehingga dia tumbuh dan mau untuk bergerak melakukan sesuatu Ini yang dimaksud dengan empati Jadi proses kaunselingnya adalah Dengan cara empati dari kaunselor Kemudian diharapkan tumbuh ibaratnya penerimaan pada diri klien Dia paham terkait dengan klien apa yang terjadi pada diri dia Dan dia tahu bagaimana dan apa yang perlu dilakukan pada dirinya Nah itu Di dalam proses kaunselingnya Sehingga Hubungan antara kaunselor dan klien Sebetulnya Roger menegaskan bahwa Yang paling utama di dalam sebuah hubungan antara kaunselor dan klien Yaitu adalah sebuah hubungan yang sifatnya itu trust Mendatangkan rasa percaya Kaunselor tugasnya adalah merefleksikan pengalaman Teknik-teknik yang dia gunakan adalah Dasarnya dari pertama adalah empati Bagaimana memahami subjektifitas pengalaman yang Atau kondisi internal dari klien itu sendiri Kemudian membantu melakukan refleksi terhadap pengalaman klien Sehingga klien itu menemukan bahwa dirinya itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki Nah sehingga menurut Roger Ada enam kondisi yang menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi pada diri klien Pertama Dua orang berada dalam hubungan psikologis Jadi kita perlu memahami ketika kita melakukan person center therapy Maka kita sedang melakukan hubungan psikologis Sedang kontak, psychological kontak dengan klien Kita mencoba untuk masuk ke dalam sisi yang lebih dalam dari klien itu sendiri Dan artinya kita perlu untuk mengerti, memahami Bagaimana kondisi internal atau pengalaman subjektif yang klien alami Itu key point yang pertama Kemudian yang kedua Yang pertama disebut klien berada dalam keadaan tidak selaras Menjadi rentan atau cemas Maksudnya apa? Klien sebetulnya mau melakukan sesi counseling Karena ada sebuah kondisi gap Di dalam teori person center therapy ada yang namanya itu self diri Bahwa ada dua Yang pertama ada ideal self Ada real self Kalau misalkan antara ideal self dan real self ini sama Maka itu namanya adalah congruence Dan ketika orang congruence Maka tidak ada masalah Karena dia mencapai keselarasan antara apa yang dia idealkan dengan apa yang nampak dari diri dia Masalah terjadi manakala Ideal self disini, real self disini sehingga terjadi gap Nah inilah yang terjadi masalah Maka di dalam paradigma person center therapy Yang perlu dilakukan adalah melakukan sebuah refleksi Dan refleksi itu melakukan keterampilan refleksi Ujung-ujungnya akan mencocokkan antara real self dan ideal self sehingga gini Nah ketemu misalkan sudah selaras, congruen Maka sebetulnya Counseling atau klien mengerti apa yang perlu dia lakukan Karena di dalam paradigma person center therapy Sekali lagi manusia itu sangat positif Nah kemudian Selanjutnya Prosedur dan teknik counseling bagaimana sih sebetulnya Dalam person center therapy ini Sebetulnya kalau misalkan kita pelajari memang Tidak ada teknik khusus di dalam person center therapy Generasi Rogers ya Rogers sendiri beberapa kali melakukan perombakan dari teori ini Ada 4 tahapan di dalam person center therapy Pertama, generasi yang pertama Roger menamakan pendekatan itu adalah non-directive therapy Atau terapi tidak langsung Tapi itu kurang pas dengan nama itu Akhirnya dia mengubah namanya menjadi client center therapy Terapi berpusat pada klien Tapi istilah klien itu sendiri dalam kacamata humanistik Tidak terlalu, tidak memposisikan manusia itu punya nilai Sehingga dirubahlah menjadi person center therapy Nah kalau person itu sampai sekarang Kenapa? Karena person ini memposisikan bahwa pribadi inilah Orang itu adalah pribadi Orang itu ada di dalamnya itu adalah pribadi ini Bahwa proses counseling adalah proses menemukan pribadi itu Proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik Nah bagaimana prosedur dan teknik counseling Sebetulnya sekali lagi Kontribusi besar di dalam person center therapy adalah Terkait dengan bagaimana menjadikan relasi yang baik Dengan klien Bahwa klien itu perlu dilakukan Dengan tiga hal yang tadi saya jelaskan Pertama, kita perlu genuine kitanya sendiri Kita genuine tidak boleh ibaratnya kita menjadi bertopeng Tapi kita genuine saja menjadi seorang counselor yang apa adanya Yang kedua, unconditional positive trigger Yaitu kita menerima klien apa adanya Dan membiarkan klien menjadi dirinya Tidak dalam arti ketika kita gak suka dengan apa yang klien pikirkan Maka kita juga menolak klien Tidak boleh seperti itu Jadi dalam pemikiran Roger, biarkanlah klien menjadi dirinya Dalam sesi counseling pun sama Biarkan klien menjadi dirinya Yang perlu dilakukan oleh seorang counselor adalah Mendengarkan secara aktif Apa yang menjadi esensi Kemudian merefleksikan Apa yang menjadi intisari dari yang klien ceritakan Dan yang ketiga tadi adalah empati Empati adalah teknik di dalam projurian yang paling fenomenal Empati bukan simpati Empati adalah mencoba untuk memahami dunia internal Atau pengalaman subjektifitas yang dialami oleh klien Nah kemudian Di dalam perkembangannya Tadi saya jelaskan bahwa Kontribusi besar dari person center therapy adalah Bahwa person center therapy memfokuskan pada skill merefleksikan Sehingga teknik-tekniknya sebetulnya ada lumayan beberapa skill Tapi secara umum skillnya ada namanya reflecting skill Di dalamnya ada paraprase Ada reflection to feeling Reflection to meaning Summarizing Nah itu adalah beberapa skill yang diberikan oleh roger Sehingga di dalam paradigma rogerian Atau person center therapy generasi awal Itu skillnya sebenarnya menyimak Itu kan mendengarkan Kemudian merefleksikan perasaan klien Contoh misalkan Kalau klien mengatakan Saya bunci dengan orang tua saya Nah kita cukup merefleksikan Kamu merasa kecewa dengan orang tua kamu Nah itu adalah bagian dari reflecting skill Karena menurut rogers Ketika kita melakukan refleksi Maka klien merasa dipahami Dan inilah kuncinya Klien merasa dipahami Dan terjadilah sebuah hubungan yang saling percaya Nah dalam perkembangannya Banyak orang yang melakukan evolusi terhadap pemikiran rogers ini Di antaranya ada anaknya Namanya adalah Natalie Rogers Natalie Rogers itu sebetulnya Dia seorang seniman Dia senang sekali menggambar Melukis Dan dia menyambungkan antara kreativitas Dengan person centered Bahwa kreativitas itu memang berfokus pada pribadi Dan kreativitas sebetulnya menjadi solusi dari permasalahan itu sendiri Nah dan inilah yang dipakai dari Apa? Natalie Rogers Terhadap pemikiran ayahnya Carl Rogers Sehingga Natalie Rogers membawa seni ekspresif Seperti menggambar, memahat, melukis Atau membuat sesuatu Membuat patung gitu kan Kedalam aktivitas sesi terapetik Atau sesi kaomseling Kenapa? Menurut Natalie Rogers Banyak klien yang susah untuk membicarakan apa yang dirasakannya Dan ternyata menjadi lebih ekspresif Manakala ibaratnya klien melakukan aktivitas seni Ternyata seperti itu Jadi ketika klien melakukan aktivitas seni Dia menjadi lebih terbuka dan lebih Apa ya Bisa menyampaikan apa yang dirasakannya Nah menariknya Person centered expressive art therapy Yang diciptakan oleh Natalie Rogers ini Ternyata menjadi lebih baru dari teori person centered therapy sendiri Jika hanya dari person centered therapy Model counseling yang digunakan itu hanya Dalam model talkative Hanya mendengarkan, menyimak, merefleksikan Mendengar, mengelefleksikan Tapi kalau di dalam person centered expressive art therapy Ada aktivitas seni yang ibaratnya dibawa Itu di dalam sesi kaomseling Ini menariknya Nah Kemudian Yang selanjutnya Variansi yang selanjutnya Dari Apa? Dari 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 person centered therapy Ada yang namanya itu adalah Motivational interviewing Jadi Motivational interviewing Ini merupakan Variansi terbaru dari person centered therapy Dikembangkan oleh murid dari Kyle Rogers Namanya William Miller sama Stephen Rolnik Studinya sebetulnya Awal mulanya itu adalah Pada Alkohol addiction Bagaimana orang-orang yang adiksi itu Susah sekali untuk lepas dari Lingkaran adiksi itu Sehingga Di dalam pemikiran Stephen Rolnik dan William Miller Orang itu seperti kehilangan motivasi Nah Di dalam motivation interviewing Dibutuhkan sebuah pemahaman Terkait dengan bagaimana Mendorong perubahan Pada Pada pecandu itu Dengan cara apa? Melakukan sebuah Dorongan perubahan pada motivasi internal Nah Kemudian Yang paling menarik juga Di dalam pemikiran Motivational interviewing Juga menjelaskan bahwa Gini Orang-orang yang adiksi Itu kadang-kala Melakukan sebuah diskrepansi Diskrepansi itu Ada gap Dia mengatakan Ingin A Tapi dia melakukan B Nah sehingga Menurut William Miller dan Stephen Rolnik Ketika orang Ibaratnya Ingin berubah Dia seperti berada Dalam putaran-putaran Itu saja Ya saya mau berubah Tapi tidak dilakukan Ya saya mau berubah Mau berubah Tapi tidak dilakukan Nah Inilah yang terjadi Jadi William Miller Stephen Rolnik Itu akhirnya Menemukan itu Dan untuk membuat orang Ibaratnya Melakukan Atau sadar Untuk Melakukan perubahan Yang perlu dilakukan Ada dengan cara Melakukan epoking Epoking itu adalah Membangkitkan Dengan cara apa? Dengan membuat dia tersadar Misalkan Ada kasus Dia ingin A Tapi dia melakukan B Maka menurut MI Atau Motivational interviewing Maka Perlu si klien itu Disadarkan Dengan cara Melakukan konfrontasi Bahasanya Kita bisa mengatakan Kemarin Anda mengatakan Anda ingin berhenti Untuk memabuk Memabukan Tapi Saya melihat Kemarin Anda mabuk Berarti Anda tidak ada Keinginan Untuk berhenti Nah Itu contoh Confronting Nah ini berbeda Dari Rogers Kalau MI Itu Membantu klien Untuk secara Directive Langsung Untuk melakukan perubahan Dengan cara apa? Menyadarkan dirinya Dengan cara Melakukan epoking itu Nah Itulah MI Sehingga Dalam proses Bantuan MI sangat Banyak berperan Dan banyak Orang-orang Atau praktisi Dari kesehatan mental Menggunakan Teori Conseling Motivational Interpreting Ini Menjadi Dari Rogerian New Rogerian Atau Neo Rogerian Nah Jadi Paradigma Dari EMA itu Sebetulnya Apa sih Yang menjadi Fokusnya Gitu kan Nah Dalam Pemikiran Miller Conselor itu Conselor MI Berusaha Untuk Mengalami dunia Dari perspektif Klien Tanpa penilaian Tokritik Ya sama Seperti dari Personsensi terapi Sebetulnya Dasarnya sama Bahwa kita Coba Di dalam MI juga Mencoba Untuk Memahami Dunia Internal Klien Kemudian MI Dirancat Untuk Membangkitkan Dan Mengeksplorasi Perbedaan Dan Ambivalensi Nah Tadi yang saya Bilang Banyak Orang Yang mau Berubah Tapi Tidak melakukan Perubahan Itu Namanya Tapi melakukan B Maka Di dalam MI Fokus Pada Bagaimana Menemukan Itu Sehingga Apa Ambivalensi Yang dilakukan Itu Bisa Didorong Untuk Melakukan Perubahan Di dalam Motivasi Internal Kemudian Keengganan Untuk Berubah Dipandang Sebagai Proses Bagian Terapi Terapetik Yang normal Dan Diharapkan Jadi Resistensi Atau Keengganan Untuk Melakukan Perubahan Itu Normal Dan Itu Bisa Dibantu Jadi MI Percaya Pada Klien Bahwa Klien Itu Memiliki Motivasi Walaupun Di dalam Teori MI Sendiri Ada Perubahan Tahapan Perubahan Yang mana Tahapan Yang pertama Prakontemplasi Orang Tidak Terpikir Sama Sekali Untuk Berubah Jadi Tidak Dalam Prakontemplasi Itu Tahapan Orang Tidak Berpikir Untuk Berubah Dia Enjoy Dengan Masalahnya Dan Dia Statis Di Sana Yang kedua Adalah Kontemplasi Kontemplasi Orang Baru Berpikiran Mau Berubah Tapi Belum Melakukan Tindakan Untuk Melakukan Perubahan Itu Kontemplasi Yang ketiga Adalah Preparation Preparation Dia Sudah Siap Siap Sudah Melakukan Baru Rencana Untuk Melakukan Tindakan Tapi Belum Melakukan Itu Yang keempat Ada Action Nah Kalau Action Orang Sudah Melakukan Perubahan Dan Perubahan Itu Ingin Konsisten Kalau Konsisten Selama Dalam Beberapa Waktu Maka Tahapan Sudah Maintenance Kalau Orang Sudah Maintenance Berarti Dia Dalam Tahapan Perawatan Artinya Perubahan Yang Dilakukan Sudah Konsisten Atau Bahkan Mungkin Permanen Nah Nah Itu Beberapa Pemikiran Dari Person Center Terapi Dimulai Dari Evolusi Pertama Mengenai Person Center Terapi Dari Carl Rogers Kemudian Tadi Dijelaskan Oleh Saya Terkait Bagaimana Seni Terapi Seni Expresif Itu Dibawa Ke Sesi Counseling Yang Mengasumsikan Bahwa Kreativitas Itu Sendiri Adalah Berpusat Pada Pribadi Dan Terakhir Ada Motivational Interviewing Yang Mendasari Bahwa Direct Counseling Secara Direktif Untuk Melakukan Perubahan Positif Pada Diri Klain Nah Bagaimana Implementasi Praktiknya Sebetulnya Gini Kalau Kita Mau Melakukan Praktik Counseling Dengan Berpusat Pribadi Pada Dasarnya Pasti Kita Menggunakan Tahapan Awal Dalam Counseling Kita Menggunakan Keterampilan Dari Roger Rian Karena Gak Mungkin Kita Sebagai Counselor Kita Perlu Mengerti Bagaimana Cara Melakukan Reflecting Skill Jadi Memang Reflecting Skill Itu Mau Teori Coaching Apapun Itu Kita Perlu Kuasai Dan Itu Kontribusi Dari Rogers Nah Kalau Anda Misalkan Membantu Klien Dengan Membawa Klien Dengan Menggunakan Terapi Sini Ekspresif Maka Sebetulnya Anda Bisa Khusus Bagi Orang Orang Yang Susah Untuk Berbicara Dan Itu Bisa Sangat Dipakai Dengan Cara Aktifitas Seperti Menanyakan Makna Dari Lukisannya Mana Warnanya Itu Adalah Bagian Yang Bisa Dipakai Ketika Kita Supaya Memahami Apa Yang Terjadi Pada Dari Klien Tujuannya Adalah Apa Supaya Klien Itu Tumbuh Rasa Dirinya Bahwa Dia Punya Motivasi Dia Punya Harapan Dia Punya Sesuatu Yang Bisa Dihamuk Dari Kondisi Yang Dihalami Sekarang Nah Oleh Karena Itu Saya Kira Bagi Begrup Dalam Bidang Counseling Maka Pemahaman Pemahaman Terhadap Teori Dari Persen Terapi Ini Sangat Penting Sekali Sebagai Modal Untuk Memahami Teori Yang Lain Berhubung Tidak Ada Yang Lebih Baik Dari Teori Counseling Dalam Menjalin Relasi Ada Teori Persen Terapi Sendiri Jadi Counselor Itu Memang Memiliki Sikap Unconditional Positive Regal Kemudian Genuine Dan Empatik Relasi Yang Baik Dengan Rogers Walaupun Berbeda Dengan Ayahnya Kalau Natalie Rogers Itu Memakai Kegiatan Seni Ekspresif Untuk Membantu Klien Mengalami Pertumbuhan Pribadi Itu Nah Sementara Kalau MI Itu Kontribusinya Lebih Secara Direktif Dengan Cara Melakukan Pembangkitan Terhadap Apa Yang Ada Pada Diri Klien Disadarkan Supaya Melakukan Perubahan Nah Itu Mungkin Materi Kali Ini Mudah Bermanfaat Terima Kasih Anda Terus Setia Menanti Video Dari Saya Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh